Pergeratan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi tertekan seiring perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat. Analis Narmas Future Ariston Chandra menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah mungkin bisa melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena data tenaga kerja Amerika Serikat yang membaik masih menjadi pendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Pasar menjadi tidak yakin bahwa kemungkinan The Fed akan menahan suku bunganya bisa bertahan lama. Pasar menunggu pertumbangan data ekonomi penting Amerika Serikat lainnya khususnya data inflasi yang akan dirilis besok malam. Kenaikan inflasi melebihi ekspektasi bisa membiarkan ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menahan kenaikan suku bunga acuannya. Dari dalam negeri, penurunan cadangan devisa April bisa mengindikasikan bahwa permintaan dolar Amerika Serikat yang tinggi sementara suplai terbatas sehingga memberikan tekanan ke rupiah. Pagi ini, data trade balance China bisa menjadi mover untuk rupiah. Data yang menunjukkan kenaikan ekspor maupun impor yang artinya ekonomi China bertumbuh ini bisa mendukung penguatan rupiah karena China merupakan partner dagang besar untuk Indonesia. Potensi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke kisaran 14.750 rupiah dengan potensi support di kisaran 14.680 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi masih berupaya untuk rebound setelah terkoreksi dalam pada akhir pekan lalu. Namun, rebound terlihat tertahan karena pasar masih menunggu data pening Amerika Serikat, inflasi konsumen bulan April yang akan dirilis serabu malam. Bila data ini menunjukkan kenaikan inflasi yang melebih ekspektasi, dolar bisa menguat lagi dan menekan harga emas. Hari ini, harga emas spot kemungkinan masih akan bergerak di dalam kisaran perdagangan kemarin. Potensi kenaikan ke arah 2.029 USD, sementara tekanan ke arah 2.015 USD per troy ounce. Sementara itu, dari dalam negeri, harga emas logam muli antam ukuran 1 gram. Pada perdagangan pagi ini pukul 8.19 waktu Indonesia Barat ditransaksikan menguat 4.000 rupiah ke level 1.063.000 rupiah per gram.